Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia Barat memirsa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memberhentikan kadernya yang terjerat kasus korupsi di DPRD Kota Malang. PDIP akan menetapkan pergantian antar waktu atau PAW agar roda pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan. Kasus suap pembahasan APBD, masuk kami APBD perubahan tahun anggaran 2015 setelah menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang. Lima diantaranya merupakan kader PDIP yakni Ernie Farida, Teguh Mulyono, Hadi Susanto, Diana Yanti, dan Arief Hermanto. Selanjutnya pemucatan dan kegantian antar waktu dilakukan secepatnya. Hal itu agar pemerintah di daerah bisa segera menjalani berjalan mengingat anggota DPRD Kota Malang yang tersisa hanya tinggal 4 orang. Kita tidak ada yang ketangkap KPK di Malang, perlu kami luruskan. Tetapi mereka yang terkena persoalan korupsi, kami berikan sanksi pemucatan, kami akan PAW secepatnya. Hanya kami yang berani memberikan sanksi pemucatan seketika. Karena itulah rakyat memberikan dukungan yang positif. Secepatnya kami akan lakukan bahkan hari ini. Karena kami berkonsentrasi agar pemerintah daerah bisa berjalan. Apapun pemerintahan daerah itulah pemerintahan yang berada di tengah rakyat. Sehingga jangan sampai pemerintahan menjadi tidak bisa berjalan karena persoalan hukum. Maka kami akan bertindak cepat hari ini kami berjalan.